Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kita ketemu lagi hari ini Oh iya, besok malam ada kelas lagi ya Jadi Sabtu minggu-sabtu minggu kelasnya Sampai nanti perkeluan terakhir Hari ini kita akan Bahas modul 3 yaitu Tentang penilaian aspek teknikal Jadi, analisis Kebutuhan teknikal proyek Ada yang sudah baca belum? Ini tentang apa? Kalau analisis teknikal Hello Apa, analisis teknikal Teknikal proyek Masuknya Jadi, ini ya Analisis teknikal itu Usaha kita untuk Mempelajari kebutuhan-kebutuhan teknik Maksudnya kan nanti gimana Proses pelaksanaan proyek Terus biaya produksinya gimana Sama menilai Pemenuhan dan menyediakan Kebutuhan-kebutuhan teknikal proyek Pada berbagai alternatif Jadi kan nanti Kita misalnya butuh Butuh barang apa Atau butuh tempat Atau butuh Bahan baku Atau apa Nah, itu semua harus Diproyeksikan Jadi, dianalisis Apa saja Jadi, ini kebutuhan-kebutuhan teknik Biaya-biayanya juga Nanti ini akan Kalau biaya-biaya Lebih Lebih detail kita bahas Di modul 4 Jadi, tentang analisis keuangannya Nah, disini ada yang kita sebut Dengan biaya teknis proyek Itu mengiputi investasi tetap Contohnya apa Investasi tetap Bangunan pabrik Bisa Pokoknya yang Tanah yang biasanya Berhubungan sama Aktiva tetap Jadi, nantinya Yang akan kita gunakan Untuk keberlangsungan usaha Terus, sama Biaya dan pengeluaran produksi Jadi, apa Biaya produksi Masih ingat tidak Apa saja Komponen dari biaya produksi Apa saja Biaya bahan baku Terus Apa lagi Terus Terus Kita akan kerja langsung Di situ Overhead Itu kan Tiga kan Dulu yang kita pelajari Di pengantara potensi Yaitu Pengelolaan produksi Jadi, proses produksi Intinya itu Bahan baku Tenaga kerja langsung Sama Overhead Terus, biaya Masa percobaan Atau uji coba Ini biaya Yang akan terjadi Di luar produksi Normal selama Operasi percobaan Jadi, misalnya Nanti kita mau Produksi Suatu barang Itu kan pasti Ada Karena masih baru Maksudnya Walaupun misalnya Produk yang kita jual Itu bukan produk baru Tapi Untuk kita laksanakan Itu kan masih baru Buat perusahaan kita Nah, itu kan Pasti ada masa percobaan Biasanya juga Kalau bikin produk Kan ada beberapa mesin Ada beberapa kali Proses Nah, itu Dicoba Misalnya Masa operasi percobaan Ketika memproduksi Barang Andai kata Ada sesuatu Di luar itu Itu berarti Biaya masa percobaan Atau uji coba Misalnya ada yang Kekurangan apa Terus Ya, pas proses produksi Ada kesalahan apa Terus butuh Tambahan-tambahan lainnya Itu nanti Semua masuk di Biaya masa percobaan Atau uji coba Terus Habis itu Faktor-faktor lain Yang berkaitan dengan Fasilitas yang dibutuhkan Proyek Misalnya Jalan Disini Perabuan Air Listri komunikasi Dan sebagainya Jadi ini Biaya-biaya teknis Dari Pelaksanaan Proyek Pak 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 Terus Terus Disini Metode Untuk menentukan Besarnya Skala produksi Kayak Berapa banyak Yang kita mau Produksi Misalnya Disitu ada Pendakatan Konsep Biaya marginal Dan pendapatan marginal Jadi marginal cost Sama average cost Disitu penentuan Luas produksi Menurut metode ini Luas produksi optimal Tercapai pada saat Marginal cost Sama dengan Marginal revenue Jadi Maksudnya Biaya yang Apa namanya Biaya Marginal Sama Pendapatan marginal Itu Sama Jumlahnya sama Jadi disitu Bisa dilihat Makanya itu Produksi kita Bisa optimal Itu kan ada Kurvanya Itu Yang Apa namanya Sumbu X-nya itu Volume produksi Terus Sumbu Y-nya itu Biayanya Sama Apa hasilnya Terus MR itu Marginal revenue Jadi pendapatan Per unit berapa Terus Dilihat marginal cost-nya Nah Di titik yang Ketika MC ketemu Sama MR Ini loh Kelihatan gak Itu Itu berarti Kita bisa Mencapai Produksi optimal Jadi berapa Jumlahnya bisa dilihat Dari situ Berapa banyak Unit yang harus Kita Produksi Itu kalau Pendekatan Biaya marginal Sama pendapatan Marginal Sedangkan Kalau pendapatan Eh sorry Pendekatan titik impas Itu maksudnya kan Break Break even point Pernah denger toh Minit ingat Brooknya Gifan point Apa Gifan point Sadly Gifan point iya jadi pada saat kita gak dapet rugi juga gak dapet untung jadi pada saat titik nol itu itu break even coin jadi sampai jumlah berapa bari yang diproduksi itu kita pada titik nol maksudnya kan biasanya kan harga jual itu kan di atas biaya produksi tau sampai berapa bisa menutup biaya produksi terus yang ketiga itu metode linear programming jika produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis ini kalau tertarik bisa belajar lebih lanjut jadi disini kan kalau tadi kalau pendekatan impas sama yang pertama marginal biaya marginal kalau produknya cuma satu tapi kalau misalnya kita menghasilkan produk lebih dari satu itu bisa pakai metode linear programming disini ada juga metode pendekatan grafik sama metode simplex kalau tertarik silahkan belajar ini ada biasanya juga ada softwarenya mungkin atau bisa pakai excel ya saya lupa sampai sini ada yang mau ditanyakan paham mbak 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 ini masih bertiga aja belum ada yang datang lagi gimana bisa dipahami sampai sini sekarang kita masuk ke analisis teknikal itu ada beberapa analisis yang perlu dilakukan yang pertama deskripsi produk jadi misalnya produk kita itu maunya seperti apa misalnya bentuknya besar atau kecil atau kalau dibandingkan misalnya dibandingkan produk serupa di pasar itu seperti apa apa yang mau dibikin beda di bagian sebelah mananya atau warnanya yang beda apa-apa nah itu itu namanya deskripsi produk